Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 9 dengan chipset Mediatek atau Merlin Jadi ponsel ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP nya kita akan coba untuk membaipas akun Google pada ponsel ini dengan cara yang paling mudah Tentu saja kita siapkan komputer dan kabel data, untuk kabel data langsung kita colokkan ke komputer yang kita gunakan Selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita Untuk aplikasi yang kita gunakan disini adalah MTK GSM Sultang Tool Bagi teman-teman yang belum punya silahkan download dan install Untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Kemudian sebelum menggunakan aplikasi ini kita harus menginstall driver Mediatek dan juga driver USB DK Untuk driver Mediatek nya install terpisah Untuk driver USB DK langsung saja klik menu install driver pada aplikasi tersebut Selanjutnya kita bisa masuk ke menu Xiaomi kemudian kita cari serinya Yaitu Redmi Note 9 10K 4G Kemudian di sebelah kanan bawah ada menu iras FRP dan disini ada dua opsi Yaitu iras FRP dan iras FRP New OS Kita gunakan salah satu dari kedua opsi ini Bisa kita gunakan iras FRP terlebih dahulu Kalau tidak bisa baru kita gunakan iras FRP New OS Oke kita pilih iras FRP terlebih dahulu Kemudian kita klik menu execute Sampai muncul keterangan waiting for device connection Lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data Setelah itu kita matikan ponsel ini dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power Saat ponsel sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya Namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah Sampai ponsel ini terbaca oleh MTK GSM Sultan Tool nya Baru setelah ponsel bisa terbaca seperti ini kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai Kalau sudah selesai maka akan muncul keterangan all is done Proses bypass akun Google iras FRP pada Redmi Note 9 ini sudah selesai Bisa langsung kita nyalakan ponsel ini Untuk menyalakannya silahkan lepaskan dulu kabel data Kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya Lalu kita letakkan aja ponselnya Karena memerlukan proses loading yang lumayan lama Kita akan menunggu hasilnya Setelah proses loadingnya selesai ternyata masuk ke tampilan hubung ke jaringan Langsung aja kita set up ponsel ini Sambil kita hubungkan ponsel ke jaringan internet via wifi Untuk memastikan jika ponsel ini sudah tidak terkunci akun Google lagi Namun tampaknya memang akun Google sudah berhasil kita bypass Karena tidak ada logo gembok di pojok kiri atas ponsel ini lagi Salin aplikasi tambahan bisa kita lewati aja Atau kita pilih jangan salin Kemudian memeriksa info kita tunggu sebentar Biasanya setelah halaman ini akan muncul verifikasi kunci layar Verifikasi akun Anda Atau halaman login akun Google Jika ponsel ini sudah terbypass akun Googlenya Dan ternyata yang muncul adalah halaman login akun Google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Tidak perlu kita loginkan sekarang Kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu Sudah positif akun Google bisa kita bypass Karena ponsel ini sudah tidak meminta verifikasi akun lagi Tinggal kita lanjutkan setupnya Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Peluncur bawaan silahkan pilih sesuai selera Kemudian langkah terakhir adalah rekomendasi aplikasi Kita klik install saja Kemudian selanjutnya pengaturan selesai Klik panah ke kanan Maka ponsel akan langsung masuk ke tampilan menu Ini adalah Redmi Note 9 MediaTek Dengan kodename Merlin Bisa kita cek di menu pengaturan Kemudian tentang ponsel Kemudian untuk nama perangkatnya adalah Redmi Note 9 versi MIUI 13.0.3.0 Yang merupakan versi MIUI yang paling terakhir atau yang paling baru Untuk Redmi Note 9 MediaTek dengan kodename Merlin Akun Google bisa kita login-kan atau buat baru lagi menggunakan aplikasi Google Play Dan terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota